Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan APP Pendaftaran via telepon itu tidak dibungut biaya sepeser pun alias gratis Jadi kalau ada yang nginbok WA atau telepon balik kalian itu Meminta uang-uang kepada kalian itu yang jelas penipuan Jangan sampai tertipu Oke selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Salam sejahtera buat kalian semuanya Nah mudah kalian semua diberikan kesehatan Dan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Malam ini jadi pasien terakhir ini spesial buat anak-anak kecil Anak-anak kecil yang luar biasa menurut saya Saya kurang setuju kalau anak-anak seperti ini dibilang ABK anak berkebutuhan Terus mas Angga tidak setuju sama sekali Mas Angga lebih setuju kalau anak-anak ini dibilang anak spesial Anak istimewa Anak-anak ini yang akan nantinya menunggu kalian di surga Amin Anak-anak yang soleh-soleha bisa mengangkat orang tuanya yang penuh dosa menuju ke surga Kalau kita tidak bisa mengangkat anak kita untuk menuju ke surga Anak-anak ini yang akan jadi tabungan buat kalian Jadi mas Angga bikin video ini agar bisa menginspirasi para orang tua di sana Yang nasibnya mungkin sama seperti kalian yang lagi berjuang demi kesembuhan anak apapun dilakuin untuk kesembuhan buah hati kalian Itu yang pengen mas Angga naikkan Artinya yang pengen mas Angga buka disini artinya perjuangan yang kalian lakuin semua itu semua demi anak kalian Demi kesembuhan anak kalian apapun kalian hubungan demi anak kalian Namanya yang ini siapa dah? Syakirang Syakirang ya? Syakirang Syakirang Dibayarnya sakit ini apa? Waktu itu operasi Karena awal itu ada kelainan atresia Ani Kemudian operasi 3 kali Operasi yang ke 1-2 itu dia normal Pertumbuhan masih normal kayak anak seumpurannya Pas operasi ketiga dia tidak kuat Kuasa seluruh 3 hari Akhirnya step koma terus sedikit Koma berapa hari? Sebulan, hampir sebulan Berarti operasinya 3 kali ya kan? Anak sekecil ini operasi sampai tiga kali Gimana perasaan kalian anak sekecil ini sampai dibongkar-bongkar sampai tiga kali? Tidak salah Sedih lah Bukan cuma sedih lagi Barat kayak ini ibunya hampir berusasa juga Berusasa Kenapa kamu mojo bangga ngomong? Kenapa sungguh Amin Jadi gak bisa apa-apa ya pasangnya ya? Ya, jadi nothing to something Mudah-mudahan apa yang kita kerjain bisa membuahkan hasil yang kalian harapin Amin Apa yang Mas Angga lakuin buat si Sakira ini Mudah-mudahan membuahkan kesembuhan Amin Seperti cara Mas Angga jalan kesembuhan Mudah-jalan jalan kesembuhan buat Sakira Amin Bu, banyak di luar sana yang bilang Mas Angga tarifnya mahal Gimana buat kalian? Kalau kata saya Mas Angga itu benar-benar menolong Ibarat kita lah Mas Angga gak segitunya Apaya orang bilang itu salah Berapa tarif saya? Gak ada, gak pernah hasil tarif Bukan hasil gratis ya Disuruh beli apa susunya buat mas Angga? Disuruh beli susu Jadi omongan orang kalau Mas Angga itu pakai tarif-tarif gitu Enggak benar Itu gak benar Itu pisau semua ibarat cuma beleta di luar aja Nah, jadi seperti itu guys Jadi Seperti yang Mas Angga bilang Gak semua orang sakit punya Terkadang dikira dari jauh bawa mobil Dikira mereka banyak duit Ya, itu gak ada hati Gak ada satri-satri Belum tentu duitnya sendiri dapatnya pinjem Atau jual barang-barang Demi apa? Demi kesembuhan Makanya Jangan pernah manfaatin orang sakit Kita tolong Insya Allah Mudah-mudahan Allah meritui Mahabatan Mas Angga Sakira sembuh dari penyakitnya Oke Mas Angga Tentu sih Jangan lupa bantu like dan share video Mas Angga ini Biar lebih menginspirasi Para orang tua yang di luar sana Yang sekarang lagi mencari kesembuhan Apa deh? Jadi mas Angga udah lama Nah, Insya Allah aman lah Dari COVID-COVID Insya Allah steril disini Zona hijau Coba banget Hai sayang Bawa adik-adik ya Zona hijau Zona hijau Tadi sakit Sudah bisa bahasa Nggak ada Sembohan Ada sembuh Ada sembuh ya Zona Pasang nggak mau Kasian ya Gak apa-apa Gak apa-apa Demi kesembuhan dia Iya Adik mana mas keren Mas keren mana Adik di dalam Tidak apa Keren Tidak apa-apa Ay Dap Kasian ayo Terima kasih telah menonton 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 Mudah-mudahan doa dari kalian semuanya ini Dijabah juga oleh Allah SWT Bantu doa Mas Angga juga Mudah-mudahan anak ini diberikan kesembuhan ya Terima kasih telah menonton 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 Bisa jalan lagi bisa kayak anak-anak yang lainnya bisa mandirian ini ya Jadi buat kalian yang mempunyai anak yang masih belum bisa berjalan Masih belum sesuai tumbuh kembangnya tetap semangat ya Gak boleh menyerah karena usaha tidak akan mengkhianati hasil Tetap berjuang untuk kesembuhan anak kalian ya Karena apa ya Kita berjuang ini untuk masa depan anak-anak kita inilah Makanya mas Angga bantu juga Dek pernah mas Angga ambil duitmu gak? Pernah mas Angga ambil duitmu gak? Ini aku mau ngasih tapi gak pernah diterima Mau ngasih pernah mas Angga ambil gak? Gak pernah Buat apa gak mas Angga? Buat di susu Buat di susu Susu anakku sama sekali gak pernah ngasih Mau kita maksapun mas Angga sama sekali gak pernah Sampai kita nanya enak Jadi gimana ya bingung Tapi seneng gak sama mas Angga? Seneng banget Seneng banget Kita malah lebih seneng karena mas Angga ternyata orang yang Apa? Lebih gak kayak dikelah orang-orang gitu lah Ya insya Allah Kita malah lebih ramah Lebih baik Terus penolong juga Karena menurut saya pun rejeki itu bukan hanya sebatas materi Kesembuhan sakira itu aja Itu udah kebanggaan libadi untuk saya Dan saya seneng sekali Dan rejeki saya insya Allah akan ditambah di tempat yang lain Ya Allah Amin Oke ya Mungkinan-mungkinan anak ini diberikan kesempatan Duitnya bawa Mana? Satunya Makasih banyak makanlah Lanjut ya Lanjut Ini ada lagi Satu pasien anak kecil saya yang Juga hampir sama kasusnya Tapi agak-agak lebih parah kayaknya sih Mudah-mudahan juga diberikan kesempatan Sudah Malam ini spesial anak dikil Dukanya? Ini kata dokter apa dah? Dari lahir? 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 Tidak umur? Apapun dilakuin untuk anak-anak Jauh dari lampu Kejang? Cuma kaget-kaget Sering kaget Sering kaget Belum dia apa-apa ya Ngerti dia udah ya Udah pernah operasi-operasi ya Berarti pernah rekam otak Dan ayahnya ini untuk ngerawat anaknya Sampai risen dari kerjaan Bener gak? Iya bener Sampai risen dari kerjaan Demi anak sembuh di Anggap Raja Buana Amin Kok nekat ya kalian untuk risen dari kerjaan Apapun mas dunia anak mas Apapun demi anak Biar lebih intensif ngerawatnya gitu ya Iya Rezeki ada aja gitu ya Kalau rezeki anak ada sendiri mas Rezeki anak ada sendiri Ada sendiri Inisi 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 Um Inisi Hai 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 Kepala terakhir diutur 43 48 48 51 Berikan Bapak Hai oh 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 enggak semuanya senjata untuk Anna ya terlalu seimbangan cuma kalau dia terlalu parah dia akan mendusak sistem kerjawa dan pada akhirnya motoriknya pun akan bergantung maksudnya dia usia segini sudah bisa macam-macam dia masih belum bisa apa-apa seperti itu Hai anak-anak pertama-anak 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 Sorry sayang tapi mulai 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 agak bulut kemarin dalam masukkan mulai agak bulut lidah juga seberapa keluar kemarin keluar terus kamu udah hampir nggak Alhamdulillah Alhamdulillah super bagus loh amin semoga semoga pernah nyentuh ininya lagi nggak? iya mas saya berapa hari selalu ngomong dengan istri sudah ada perkembangan di kepala yang sudah tidak terlalu tayangannya tandingan daru mas pipi kan? pipi betul udah ada cendal kepalanya disini Alhamdulillah lingkar kepalanya udah mulai bulut ya iya bulut cemak belum sempat ngukur aja iya nantilah kalau udah sempat ngukur kita bandingkan dengan tingkat kepalanya kemarin kan 4 4 3 4 3 mudah-mudahan ini udah naik 4 4 amin berikan cerita kalau mau kalau tisu nggak Pak? kalau tisu nggak? kalau tisu nggak tisu? Allah pembakasanya keningurin kemana? kalau keningurin kemana? keningurin kemana? keningurin ke vorne SAID dan gini-gini ada yang ditanya ya masalahnya kemarin yang bilang kalau bedanya dia udah mulai masuk ini jadi pertanda untuk kesungguhan kalau bisa ditukar kita yang sakit lebih kita ya kalau bisa kami tukar kami yang sakit gak bapak masa depannya masih jauh panjang ya mudah-mudahan katambul saya kemarin dia pipih ke dalam karena otaknya dia gak berkembang sekarang dia udah mulai keluar jadi otaknya dia udah berkembang dan menekan lagi ini aja kalau tidur mas dengan tidak sadarnya sudah mulai oh udah mulai maksudnya ada tingkat kesadaran iya 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 Nah ini pasien kedua saya untuk anak-anak kecil ini Nah di luar sana juga bilang kalau mas Angga itu darifnya mahal Gimana menurut kalian? Gak ada, mas Angga sempat kami kasih gak mau sama sekali Mas Angga baiknya orang biasa Dari Allah tadi ke sini gak pernah mau terima apa-apa ya Iya, bongong kita semua Mas Angga pokoknya baik banget Baik banget, karena gak terlalu saya? Seneng banget Ya kalau saya gini aja mas orang mau ngomong apa terserah Terkadang kan baik menurut kita, berbentu baik dari orang lain Yang penting kita selalu berbuat baik Itu kalau prinsip mas Angga ya Jadi selama saya masih bisa ngomong kalian pasti mas Angga ngomong Karena reddiki itu bukan hanya sematas uang aja Mungkin ya uang yang kalian berikan untuk saya itu bukan reddiki saya Tapi reddiki untuk kalian saja Dan kalian pada akhirnya akan berdoa untuk saya Menurut saya terus panjang umur banyak reddiki Dan doa kalian ini udah lebih dari uang untuk saya Karena kalian terus dan ikhlas utuh doain saya Harapan kita sekarang Mudah-mudahan anak kalian ini perkembangannya semakin bagus Dan segera diberikan bersama Oke, mas Angga bantus maksimal apa yang harus saya berikan? Oke, sama-sama Oke, sama-sama Jadi perjuangan luar biasa dari kedua orang tua Dua keluarga yang anak-anaknya mengalami nasib yang sama Mudah-mudahan mas Angga bisa jadi perantara untuk kesembuhan kedua masa ini Insya Allah saya akan bantu semaksimal apa yang saya bisa Untuk kesembuhan kedua pasien mas Angga ini Jadi rejeki bukan hanya sebatas uang Karena tidak semua orang sakit itu punya duit Orang dari jauh pun belum tentu dia duitnya sendiri Terkadang dia dapatnya pinjam atau jual barang-barangnya untuk sembuh Ini pasien saya yang berikutnya Ke-1956 Namanya Al-Fat Muhammad Al-Fat Ini salah satu kasus yang masih jadi misteri bang Namanya Serebral Palsi Dan ini hamil gara-gara di sini Ini kasus yang lagi banyak Kasus yang lagi banyak terjadi Jadi namanya Serebral Palsi Kelumpuhan di otak Orang banyak tahu itu lumpuhnya kan tangan dan gaki Serebral Palsi dia kelumpuhan di otak Orang kebanyakan tahu dan kelumpuhan itu kan tangan dan gaki Kalau anak seperti ini dia kelumpuhnya harusnya di otaknya Otak yang tidak berkembang Yang seiring bertambahnya usia dia otak itu membesar dan berkembang Anak-anak seperti ini dia cenderung standby Dia ambil tempat atau mengecil kalau dia tambah parah Padahal ini pengerasan otot Penguahan otot Kayak orang fitness Itu yang terjadi anak-anak Serebral Palsi Karena itu banyak sekali bang Dan salah satu faktor terbesarnya Tuxu plasma dalam gandungan Jadi pengen banyak bantu mereka juga Pengen banyak bantu mereka juga Pengen terlibat Pengen terlibat membantu mereka Bang Andri Tarigen Kalau ketemu masanya bagaimana ini? Hah? Gimana ya mas? Hebat Kenapa ya? Saya nggak bisa ngomong mas Gimana? Kenapa nggak bisa? Minta humusnya maksudnya Minta humusnya lah Kalau ketemu tanya selalu berbuat apa? Selalu berbuat apa katanya? Barik Selalu berbuat baik Jadi udah super lah mas Sangat super Jadi kalau ngomong kebaikan gini mas Bindung ya mas sama saya Pernah ngomongin gua nggak saya? Kata masalah gini-gini Alhamdulillah enggak mas Ditorak ngomong mas Buat beli apa katanya? Sudah susu Sudah susu Sudah susu Tengah susunya mau ya Ya seperti yang kalian katakan dari awal sampai sekarang kan Mas saya selalu bilang Mas anda senang dong Senang sekali cuma Nggak semua orang bisa saya puaskan Karena kita punya keterbatasan Fisik dan tenaga Waktu juga Jadi kalau memang rezekinya pasti ketemu saya Sama kayak si Alfat Berapa lama nunggu saya dulu? Ya 30 bulan 30 bulan Oh cukup Untuk kalian lihat 30 bulan lebih Ya rezekinya Ada yang tiga tahun Lima tahun belum tersambung Makanya kalau memang Reziki itu nggak kemana Kalau nggak ada orang disini Salawat mas Salawat ya Padahal jadi penyambung untuk kita berdua Salawat Si Alfat ini Mencari jalan kesembuhan Dan Alhamdulillah Ijin Allah juga Di situ Gondo Ada berkah yang kalian dapat Lebih dari segenar penyambungan Selain kalian dapat keluarga Keluarga Abang Andri juga mendapatkan Satu tambahan keluarga baru Amin Jangan sehat ya Allah Berapa bulan itu? Jalan 7 Jalan 7 Mudah-mudahan sehat Lancar sampai proses pesalinan Insya Allah rancar semuanya Kita bantu Dedek Alfat Untuk mencari jalan kesembuhan Oke guys Jangan lupa doain ya teman-teman Anggap Raja Buana Yang lagi nyimak Doain Mudah-mudahan semua pasien hari ini Diberikan kesembuhan Terutama untuk Alfat ini Mudah-mudahan doa orang banyak ini bang Ini juga salah satu power untuk kita Buat terbaik Doain itu Doain anak ini mudah-mudahan Segera diberikan kesembuhan ya Amin 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 Tidak Amin selamat menikmati 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 jadi kunyit putih madu itu untuk semua penyakit juga insya Allah selamat menikmati terima kasih terima kasih foto nanti lompat 6 ya singkat 2 cm lagi itu normal lompat 6 ya singkat 2 cm lagi itu normal lompat 6 ya singkat 2 cm lagi itu normal menikmati menikmati selamat 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 menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati